Terima kasih. Sistem pertahanan udara Suriah berhasil mencegat sebagian besar udara. Sementara sisanya mengakibatkan kerusakan material dalam jumlah kecil. Diketahui konflik antara Israel dan Suriah semakin memanas sejak dimulainya perang di Gaza. Israel berusaha menargetkan militan yang didukung Iran di Suriah. Selain itu, pangkalan udara tentara Suriah dan stasiun radar di Tel Alshan juga menjadi sasaran. Beberapa waktu lalu, serangan Israel menargetkan Bandara Internasional Damaskus yang diakini sebagai tempat pengiriman senjata Iran. Senator Amerika Serikat, Lindsey Graham menuduh Iran sebagai dalang dipalik serangan Houthi terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Sebagai pembalasan, ia menyerukan agar ladang minyak Iran dan Markas Garda Revolusi Islam Iran dibob. Hal itu disampaikan Graham dalam wawancara bersama Vogue News pada Kamis 28 Desember. Menurutnya, Houthi Yaman tidak mungkin ada tanpa dukungan dari Iran. Amerika telah menganggap keberadaan Houthi di Laut Merah sebagai ancaman terbesar bagi dunia perdagangan. Sebab kapal-kapal asing kini takut melintasi perairan tersebut gara-gara ancaman Houthi. Graham menambahkan bahwa Iran tak hanya mendukung Houthi, namun juga berada di balik serangan terhadap pangkalan Amerika di Irak dan Suriah. Oleh karena itu, ia ingin membalaskan dendam Washington kepada Teheran. Caranya dengan mengebom ladang minyak Iran serta Markas Garda Revolusi Islam. Menurut Graham, kedua lokasi tersebut terpantau dengan jelas dari luar angkasa. Sehingga Amerika dapat dengan mudah menyerangnya suatu saat nanti. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menegur kendutaan besar Israel di Seoul pada Kamis 28 Desember. Teguran itu diberikan karena kendutaan mengunggah video fiktif yang menampilkan warga Korea Selatan diserang Hamas. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan langsung meminta kendutaan Israel untuk menghapus video tersebut. Sebab skenario cerita dan adegan yang ditampilkan dinilai tidak pantas. Saat ini, video yang diunggah kendutaan Israel tak lagi tersedia di media sosial. Ada pun video yang beredar mengisahkan seorang wanita Korea Selatan diculik oleh pria bertopeng di hari Natal. Ia dibisahkan secara paksa dari putrinya yang masih kecil. Kendutaan besar Israel sempat mengunggah video tersebut di Facebook dengan narasi terkait Hamas. Pihak kendutaan meminta pendapat kepada publik bagaimana jika penculikan itu terjadi pada mereka. Korea Selatan memang mengecam aksi Hamas yang menculik dan membunuh warga sipil Israel. Namun, produksi video tersebut juga dianggap tidak pantas. Lebih dari 6.000 tentara Israel terluka parah akibat perang melawan Hamas di Gaza. Sebagian dari mereka bahkan lumpuh dan mengalami cacat fisik permanen. Salah satu korban bernama Igor Tudoran, tentara candangan Israel yang mengajukan diri ikut berperang. Ia kini menyesal karena kehilangan kaki-kanannya setelah diserang Hamas. Tudoran yang sebelumnya bercita-cita menjadi teknisi harus mengubur dalam-dalam impianya. Kepala Organisasi Penyandang Disabilitas Israel, Edan Keliman, mengatakan, Ada lebih dari 50.000 tentara yang perlu ditangani. Pihaknya mengaku belum pernah melihat cakupan dan intensitas tentara yang terluka sebesar ini. Keliman berjanji akan merawat para korban sebagaimana mestinya. Selain korban luka, jumlah tentara Israel yang tewas juga semakin bertambah. Pada Kamis kemarin, militer Israel kembali mengumumkan kematian tiga pasukan. Jumlah tersebut menambah daftar tentara Israel yang terbunuh sejak invasi darat menjadi 167 orang. Tentara Israel secara terang-terangan mengakui telah membunuh tiga rekan-nya di Gaza pada awal Desember. Pembunuhan itu terjadi karena pelaku mengira para korban sebagai ancaman. Kepala Staff Angkatan Darat Israel, Herzi Halefi, mengatakan, Pihaknya merasa bertanggung jawab atas tewasnya tiga korban. Mereka sebelumnya ditahan oleh Hamas di wilayah Sujaiya. Namun, tiga tentara tersebut tewas saat hendak diselamatkan militer Israel. Halefi mengatakan pihaknya tidak sengaja membunuh korban karena salah mengidentifikasinya sebagai Hamas. Laporan tersebut juga dibenarkan oleh jurubicara militer Israel, Daniel Hagari. Menurutnya, tentara yang menembaki tiga rekan-nya hingga tewas kini mengalami trauma berat. Adapun menurut data resmi Israel, jumlah tentara yang tewas mencapai 501 personel sejak dimulainya perang. Korban termasuk para jenderal, komandan kompi, hingga pasukan cadangan. Iran kembali mengeksekusi mati empat orang yang diduga menjadi mata-mata Israel. Eksekusi berlangsung pada Jumat 29 Desember pagi sesuai prosedur hukum negara tersebut. Kantor berita mizan yang berafiliasi dengan pengadilan Iran mengatakan, empat orang yang dieksekusi didakwa melakukan komunikasi dengan dinas asing, termasuk berkomunikasi dengan Mossad alias Badan Intelijen Israel. Alasan Iran mengeksekusi terdakwa karena dianggap telah mengganggu keamanan negara. Sebelumnya, Iran juga mengeksekusi seseorang yang diduga menjadi mata-mata Israel pada pertengahan Desember. Teheran berulang kali mengklaim berhasil menggagalkan operasi Mossad di negaranya. Upaya ini meningkat setelah perang Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober lalu. Saat itu, militan jihad Islam Palestina mengklaim berhasil mengamankan server intelijen milik Israel. Server itu berisi sejumlah nama mata-mata Israel, termasuk yang beroperasi di Iran. Menteri Keuangan Israel, Baselel Smotrich berselisi dengan Menteri Kabinet Perang, Benny Gantz. Perselisihan itu disebabkan karena rapat membahas Gaza hanya dilakukan oleh Kabinet Perang Terbatas. Smotrich pun mendesak agar rapat juga melibatkan Kabinet Keamanan Pemerintah. Kabinet Perang terdiri dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yuaf Galan, dan Menteri Kabinet Perang Benny Gantz. Smotrich mengaku tidak puas dengan pembentukan kabinet tersebut karena mengecualikan Partai Zionis. Faktanya, Smotrich merupakan Menteri sekaligus pemimpin Partai Zionisme Religius Seyap Kanan Israel. Tuntutan Smotrich muncul setelah Netanyahu membatalkan rapat Kabinet Perang pada Kamis malam. Rapat tersebut membahas rencana Israel terkait siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang. Smotrich yang tidak dilibatkan dalam rapat menyampaikan kemarahannya kepada Benny Gantz. Ia bersama Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Benfir bahkan mengancam akan keluar dari pemerintahan. Hal itu dilakukan jika perang di Gaza berhenti sebelum Hamas berhasil dilenyapkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.